Halo teman-teman jumpa lagi dengan saya untuk kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara memotong sebuah foto atau cropping sebuah foto menggunakan sebuah aplikasi yang namanya Photoshop eh tentu eh Photoshop sudah nggak asing lagi ya di telinga kita yang biasa eh suka otak-atik atau editing sebuah foto eh oke kita mulai saja Hai yang pertama kita siapkan foto yang akan dipotong atau foto yang akan di-cropping ya teman-teman lalu kita eh buka aplikasi Photoshop Hai selanjutnya Oke misalnya begini ya eh kebetulan saya lagi ada kerjaan cetak undangan jadi sekalian saya membuat tutorial untuk cropping kali ini eh yang pertama kita sudah siapkan foto lalu kita drag ke Photoshop Nah misalnya begini lalu kita klik kanan ya dan disini ada empat pilihan untuk kali ini saya akan membahas tentang crop tool ini jadi kita klik crop tool kita aktifkan lalu disini kita pilih yang ini ya teman-teman begini lalu kita tentukan eh ukurannya akan kita cropping misalnya kalau saya biasa menggunakan kebanyakan cropping ukuran 4r ya 4r berarti kita tulis disini ini 10,2 kita klik juga cm Hai terus 15,2 cm jadi di ujung sini biar mudah kita menggunakan cm silahkan teman-teman teman-teman bisa tulis sendiri di sini cm atau pixel tapi saya biasanya menggunakan cm untuk mempermudah pengerjaannya Hai jadi disini sudah terbentuk yaitu lebar 10,2 cm dan tinggi 15,2 cm cm ya ini yaitu ukuran 4r ya lalu kita tekan ini ya centang ini simbol centang ini Oke jadi ini sudah kita tercroping fotonya sesuai keinginan kita misalnya kita mau cropping ukuran yang lain kita tinggal edit ini nah misalnya kita akan cropping ukuran foto 10r atau yang lain kita tinggal rubah angka-angka disini dan teman-teman harus ngerti berapa angka-angkanya untuk 10r atau sesuai keinginan teman-teman mau saya tahu ukuran berapa angka-angkanya teman-teman bisa rubah di sini dengan menggunakan santuan cm ya misalnya kita akan tadikan 4r ya sekarang untuk ukuran 10r 10r itu 20 cm x 25 ya untuk pasaran bingkai rata-rata jadi jangan sampai salah harus ketahui dulu berapa yang akan kita berapa ukuran yang akan kita cropping jangan sampai nanti sudah setelah catat foto tidak pas di pingkai oke setelah eh setelah ini tekan baru kita save klik file save kita letakkan ini di ini video misalnya biar mudah ya teman-teman teman-teman klik save dan kita bisa menentukan ukur besar eh besarnya kalian akan kita simpan kita pakai maksimal ya biar gambarnya tidak pecah oke kita klik nah coba kita bisa lihat tadi saya simpan di video ya nah teman-teman sudah ada ini ukuran 10r ya teman-teman jadi begitulah kira-kira cara cropping sebuah foto di Photoshop tentu sangat mudah dan semoga teman-teman bisa paham ya oke untuk kesempatan kali ini eh cukup sekian aja untuk selanjutnya saya akan membahas tentang tutorial yang lain oke terima kasih sudah menonton jangan lupa like dan komennya ya oke terima kasih oke 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 oke